selamat menikmati kita akan membahas lagi tentang perawatan burung congkangan dari mulai bahan sampai dengan kacor, sampai saat ini bisa kita nikmati hasilnya setelah proses yang panjang ya teman-teman, tentunya proses ini sangat melelahkan, dimana harus menguras pikiran, harus mencari racikan yang pas, harus memahami karakter burungnya teman-teman, ini sangat penting ya, sehebat apapun racikan, kalau kita tidak bisa memahami karakter burungnya tentunya burungnya malah kurang fit, kurang stabil malah tidak jadi kacor dan malah cenderung bisa sakit malah atau bahkan fatalnya bisa mati, seperti itu teman-teman oke, disini banyak banget racikan ya yang saya gunakan, sudah seperti bakul obat ya teman-teman nah, ini mau kita bahas satu persatu, mulai dari pertama burung bahan, sampai saat ini sudah ada perubahan mau gacor, seperti itu teman-teman oke, seperti biasa ya, seperti apa videonya, kita akan lanjut dan saya ingatkan kembali lagi ya buat teman-teman semuanya, jangan di-skip videonya, biar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita teman-teman, dan juga tentunya seperti biasa, saya ingatkan tolong dibantu like, komen, dan juga subscribe-nya ya bantu channel Kicokun tembus 10.000 subscriber di tahun ini teman-teman oke, seperti apa videonya lanjut nah, sobat Kicokun perlu diingat ya, sebelum kita melakukan settingan ramuan Jitu kepada burung Sogon perlu diingat dan diperhatikan dulu teman-teman, karakter burungnya apakah burung ini sekiranya bisa prospek atau bisa jadi kacor atau ada mental atau dalam waktu yang tidak terlalu lama kita melakukan rajikan itu sudah ada perubahan yang signifikan itu yang dijamin nantinya burung faktor ya teman-teman, burung prospek ataupun burung istimewa teman-teman nah, beberapa kali saya memberi burung bahan ya tentunya kegagalan selalu ada teman-teman mulai dari lepas saya sudah banyak banget burung Sogon yang lepas yang saya kira itu burung yang prospek yang bagus-bagus malah lepas teman-teman karena kelelaian mulai dari kurang pakan hingga dari sangkarnya terlalu lebar lubangnya teman-teman jadi burung itu kelaperan dia cari-cari celah dia kabur teman-teman itu sudah 3 kali burung full mat saya yang prospek ya teman-teman yang sudah kita ceplekin sudah kita lambaikan tangan sudah ada respon eh, tidak lolos seleksi alam malah lolos dari kandang teman-teman dan di pagi harinya burung itu kacor banget di atas pohon sengon ya teman-teman atau pohon alba di lokasi saya nah, tentunya pertama itu teman-teman kita harus memahami dulu karakter burung mulai dari mental, emosi dan juga tubuhnya ya teman-teman tubuhnya bagus ciri-cirinya fisiknya sehat tidak ada cacat tentunya itu burung yang nantinya akan mudah dan gampang untuk kita setting menjadi burung prospek dan gacor teman-teman nah, berbagi pengalaman ya teman-teman dari pertama saya ngombyok saya hanya menggunakan SKM teman-teman ingat ya satu hari pertama saya hanya menggunakan SKM itu dari satu hari pertama sampai dua, tiga hari saya menggunakan itu teman-teman kita kondisikan kita pastikan burung sokonya sehat terlebih dahulu teman-teman nah, apabila satu, dua, tiga hari itu sudah terpantau makan sudah ada perubahan dan burungnya sehat baru kita beralih untuk membiasakan burung sokon itu menggunakan SKM plus sirup ya teman-teman disini saya menggunakan SKM yang gold ya susu bendera yang gold dan juga sirupnya saya menggunakan sirup marjan yang kokopandan teman-teman tujuannya apa? tujuannya nantinya apabila di SKM dan sirup itu saya campurkan doping-doping lain itu burung itu terbiasa dan mau makan jadi tidak merubah pola pokok pakan hariannya teman-teman tetap ada pakan harian tapi di pakan itu kita tambahkan doping dan juga obat-obat perangsang lainnya seperti itu ya teman-teman nah, setelah tahap pertama tadi kita langsung melakukan racikan harian teman-teman biasanya tiga hari satu minggu itu kita langsung bikin racikan ini ini isinya SKM, sirup, kuning telur, madu dan kadang saya tambahkan vitacic ya tergantung kondisi burungnya atau tergantung cuaca lagi panas atau kurang panas seperti itu teman-teman apabila cuaca panas saya tidak tambahkan madu dan juga tidak tambahkan vitacic apabila lagi dingin atau tidak ada sinar matahari biasanya saya tambahkan madu saset dan juga SKM teman-teman nah, itu sampai dua minggu teman-teman sampai burung itu benar-benar nyaman dari bulunya kelihatan kelimis tidak ngembung atau ngedodor ya kita lakukan itu selama dua minggu barulah kita kerajikan jahat ini teman-teman air, gula, pasir ya ini takarannya dua sendok, satu gelas kecil dan juga dextro teman-teman nah, penggunaan ini dua ini saya lakukan terhadap burung-burung saya itu selama satu minggu teman-teman satu minggu kita sauna kita jemur, kita semprot kita lepas bakarnya setelah itu kita kasih air gula dan dextro cuman untuk pengasihannya kita sedikit ya teman-teman hanya setengah cubuk setengah cubuk tujuannya biar satu malam atau sore sampai malam itu habis dan besoknya kita bisa ganti teman-teman nah itu sauna itu kita juga harus memperhatikan burungnya teman-teman burung itu harus kita benar-benar perhatikan kondisinya sehat tidak nyilat ya tetap sehat, tetap gemuk, tidak nyilat berarti bisa kita lanjutkan dan kita lihat perubahannya teman-teman kalau misalkan sudah ada sedikit perubahan saya kembalikan lagi ke racikan harian ini setelah 2-3 hari menggunakan racikan harian saya kembali terapi sauna lagi dan juga pemberian air gula dan dextro ini teman-teman sampai burung itu benar-benar mental dan emosi birahinya stabil ya teman-teman baru kita berhenti menggunakan cairan jahat ini kita menggunakan racikan harian yang sudah seringkali kita bikin dan videonya ada di channel Kicokun teman-teman apabila kalian penasaran kalian cek saja kalian cari ada di channel Kicokun nah apabila racikan harian ini habis saya juga terkadang menggunakan selingan ini teman-teman selingan ini saya ngasih hanya 1.4 cubuk ya tidak banyak itu hanya 1 hari kalau besok habis kita bikin racikan kita kasih racikan lagi tujuannya biar pakan burung Kicokun ini bervariasi dan ada vitamin tambahan atau vitamin lainnya teman-teman dan juga saya pernah mencoba untuk mengasih pakan ini teman-teman dan terbukti burung Kicokun saya mau tapi saya tidak anjurkan setiap hari ya karena saya masih menggunakan pakan nextar ya teman-teman dan juga ini yang penting teman-teman apabila kalian sudah melakukan racikan lebih dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan burung hanya terbatas ngiwir ya teman-teman tidak mau ngeleper tidak mau membuka sayapnya kalian harus langsung menggunakan terapi pakan EF ya teman-teman videonya juga ada di channel Kicokun bisa dicek untuk melatih burung makan EF ya disini kita menggunakan kroto medianya biar tujuannya dia cepat naik lagi emosi dan birahinya teman-teman jadi bisa disetting dan bisa diajak jalan-jalan dengan enak dan sudah kacor nyaman jadi emosi dan birahinya stabil teman-teman karena beberapa kali saya melakukan racikan ya teman-teman kita mencoba racikan kita tambahkan mulai dari madunya yang tambahkan yang tadinya 1 jadi 2 itu burung belum bisa terpantong leper atau buka sayap teman-teman setelah saya melakukan pembiasaan burung itu untuk bisa makan kroto dan hasilnya burung itu bisa ngeleper teman-teman itu juga tergantung dari karakter burungnya teman-teman nah selain dari ramuan-ramuan tadi ya teman-teman mulai dari pemakaian, penggunaan, cara-caranya sudah kita bahas tadi kita juga harus tetap melakukan yang namanya pengembunan teman-teman disini setiap hari saya melakukan pengembunan terpisah ya antara burung 1, 2, dan 3 dan juga burung bahan yang hijauan saya ya teman-teman melakukan pengembunan terpisah tujuannya biar dia saling saut-sautan dan memancing emosi teman-teman nah setelah pengembunan tentunya kita labaskan ke penjemuran ya teman-teman kita jemur sampai sekitar 2-3 jam baru kita cabut, kita angin-anginkan nah setiap saya menganginkan-anginkan itu dipakaikan kerubung di sampingnya seperti ini teman-teman tujuannya biar burung tidak saling melihat biar emosinya tambah naik ya teman-teman dan juga untuk pemberian pakan teman-teman saya tidak pernah memberikan pakan yang lebih ya atau mungkin dalam artian setiap hari pakan itu kurang teman-teman jadi saya hanya memberikan 1.4 cubuk sampai sore pakannya kurang jadi burung itu kelaperan ya jadi paginya ada emosi sehabis makan dia langsung mau bunyi teman-teman itu pengalaman di beberapa burung sogon saya dan juga cara ini sangat ampuh ya untuk burung sogon agar dia mau makan ef teman-teman jadi caranya hanya kita kasih sedikit nekstar di sampingnya kita taruh kroto, ulat atau yang lainnya ya atau bahkan pakai fur ini karena saya juga untuk melatih ngefur saya biarkan kasih nekstar sedikit 1 cubuk lagi dikasih fur ini teman-teman itu cara melatih burung memakan pakan selain nekstar yang mudah dan tidak ribet teman-teman hanya perlu kita pantau ya apakah burung itu mau menciumnya mencium aromanya dan menicipi rasanya nanti kalau burung itu sudah terbiasa itu sangat gampang untuk pergantian pakan teman-teman jadi seperti itu ya pengalaman saya untuk memelihara burung sogon dari bahan sampai mau gacor ya teman-teman itu bisa dipraktekan tapi perlu diingat lagi karena setiap karakter burung berbeda-beda jadi tentunya kita harus memahami dan mempelajari burung itu sendiri ya bukan burungnya yang mau mengikuti kita tapi kita pahami dulu burungnya karakter seperti apa settingannya harus bagaimana barulah nanti burungnya akan gacor dan bisa kita setel kita bawa kemana-mana oke seperti itu ya teman-teman semoga bisa bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari referensi untuk perawatan burung sogon biar cepat gacor teman-teman semoga bisa bermanfaat dan tidak lupa saya ingatkan kembali lagi untuk tinggalkan like, komen, dan juga subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi upload video setiap hari dan bantu channel Kicokun tembus 10.000 subscriber di tahun ini oke sampai jumpa di next video jangan lupa dan jangan lewatkan video-video menarik lainnya di channel Kicokun bye-bye